Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya Saya berada di JCC Dan pada hari ini Saya akan mengikuti Pameran G-Compact 2024 Dan ini merupakan Pameran otomotif Otomotif tapi Khusus untuk Bis dan truk seperti itu Jadi setilannya ini giasnya Giasnya Mobil niaga lah seperti itu Oke kita ke sana ya Karena posisi pintunya Ada di sana seperti itu Oke selanjutnya Saya akan Review yang ada di Booth Adiputro Nah Yang pertama Ini adalah Spek dari Karoseria Adiputro Yaitu Rammer 4x4 Tuh Dia memakai Mercedes Benz Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Dia ini buat Spek tambang Jadi ini Speknya Kalau yang digias kemarin Kan lebih pendek Nah ini lebih panjang Tuh Dia Toil suspension Dan monocoque Seperti itu 4x4 Romer Ini tampilan sampingnya Seperti ini Ini khusus spek tambang Seperti itu Jadi buat-buat spek tambang Ini cocok Seperti itu Dan ini sudah Euro 4 Dan memakai AdBlue Nih AdBlue-nya disini Ini tanki Pintu tanki Buat solar ya Seperti itu Nah ini Pakai ban pacul Dan ternyata Oh Euro 5 Ternyata ya Sudah Euro 5 ya Nah ini tampilan belakangnya Seperti ini Tuh Mantap Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Oke kita ke dalam ya Coba lihat dalamnya Seperti apa Oke kita ke dalam Yang di dalamnya Seperti ini Dan untuk seatnya seperti ini Seatnya standar pada umum ya Nah ini Tapi masih enak sih Ini lover AC-nya Pada umum ya Coba kita duduk Wah Agak sempit nih Saya duduk agak sempit Seperti itu Untuk tinggi 167 Sebenarnya sih Agak Ada ruang sedikit ya Seperti itu Di dalamnya Di dalamnya seperti ini Di dalamnya seperti ini Untuk total seatnya Untuk total seatnya Terima kasih telah di dalamnya Terima kasih telah di dalamnya Terima kasih telah menonton yang jumbo nya penasaran dia apa Oke ini tampilan depannya ini memakai seri main Mitsubishi seperti itu tampilan depannya seperti ini warnanya hitam untuk apa lampunya sudah memakai LED seperti itu lalu apalagi untuk tampilan sampingnya seperti itu nanti coba kita review sampingnya ya selamat menikmati untuk tampilan sampingnya seperti ini masih ada pintu depannya seperti itu dan ini kayaknya kelas mewah deh dan seatnya pun juga gede-gede coba nanti kita cek di bagian dalamnya ya seperti itu ini spek spek apa ya spek travel pariwisata seperti itu tapi yang agak eksklusif seperti itu oke tampilan sampingnya seperti ini dia memakai coil suspension suspensi per daun tapi mungkin lebih apa ya lebih dimodifikasi seperti itu ini liverynya mengingatkan saya seperti Sembodo eh Sembodo apa Semeru maaf PO Semeru seperti itu ini tampilan belakangnya nah karena nih spek mesin depan belakangnya ini dialih fungsikan untuk bagasi seperti itu seperti itu ini bisa buat koper atau tas kecil penumpang selamat menikmati 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 setelah ini sampai 5 sama R1 ada lampu hazard seperti ini lover AC nya model jet bus 3 oke di bagian penumpang sini juga ada pot USB ini buat ngecas HP ngeboleh powerbank nya lalu disini ada tempat untuk menaruh barang cup holder ada space untuk menaruh barang disini ada di depan juga ada ini buat seat bisa seperti itu ini ada apart dan ini seat nya ini memakai Aldila ini sabuk pengamannya setiap kursi ada dan ini punya planet travel ada yang tau dari mana tulis di kolom komentar ya seperti itu tapi ini keren sih seat nya Aldila total ada 16 seat 3 ini 3 sono 3 paling belakang 4 seat nya warna hitam kulit sintetis seperti itu untuk legroom nya yang depan seperti ini nah ini legroom nya untuk tinggi 167 agak mentok agak mentok gak bisa buat selonjur iya sih karena emang spek travel tuh dan untuk reclining nya disini jadi tinggal ditarik aja tuas nya lalu direbahin tapi jangan terlalu merebah karena kesian yang di belakang lalu disini juga ada palu mecah kaca dan ini longsor AC nya masih seri yang lama kereta seputar yang lama lampunya led selamat menikmati aku khayor Terima kasih telah menonton 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 Al-Dillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton